Halo guys, 9 ruas tol dibuka gratis selama libur Nataru Nah yuk kita simak daftarnya Jelang libur Natal dan tahun baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus memastikan kesiapan jalan tol dan nasional demi melancarkan arus lalu lintas Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan pihaknya akan melakukan penambahan ruas tol baru yang bersifat fungsional di Pulau Jawa dan Sumatra Pengendara tidak dikenakan tarif sepeser pun alias gratis Lebih jauh Basuki menyatakan sebanyak 9 ruas jalan tol yang baru selesai konstruksi akan dibuka fungsional untuk mendukung kelancaran lalu lintas Nataru Nah ini daftarnya di Pulau Jawa itu ada 7 tol Jelenyi Sumedang Dawan Seksi 2 dan 3 Ranca Kalong Sumedang Sumedang Cimalaka 21 km Kemudian tol Bekasi Cawang Kampung Melayu Seksi 2A Jaga Sampurna Kayu Ringin Ujung 4,8 km Ketiga tol Krian Lengundi Bundar Manyar Ini tahap 1 Jangan Uringanom 7,4 km Tol Semarang Demak Seksi 2 Sayung Demak 16,31 km Tol Jakarta Cekampek Selatan Sekmen Sadang Kutan Negara 8,5 km Tol Cinere Jagurawi Seksi 3A Kukusan Cinere 3 km Tol Ceawi Sukabumi Seksi 2 Cikombong Cibadak Kemudian Sumatera Ini ada 2 Tol Sikli Bandar Aceh Seksi 5 dan 6 Blank Bintang Kuto Baru SS Beitus Salam Ini 12,3 km Tol Kuala Tanjung Teping Tinggi Parapat Seksi 1 Teping Tinggi Indrapura 20,4 km Disamping tol fungsional Di atas Seluruh jalan tol Di Pulau Jawa Sepanjang 1670 km Tetap beroperasi Sebanyak 88 tempat istirahat Dan pelayanan Telah disediakan Di jumlah ruas tol Tak hanya membuka Jumlah ruas baru Kementerian PUPR Juga tengah Mengadakan Perbaikan Atau Pelebaran jalan tol Selama 2022 Ada pun yang diperbaiki Di antaranya Pelebaran tol Tangrang Merak Segmen Cikande Serang Timur Sepanjang 20 km Dengan progres 37% Pelebaran tol Jakarta Cekampek Jalur A KM50 Sampai KM62 Dan jalur B KM67 Sampai KM50 Dengan progres 75% Peninggian tol Pondok Aren Serpong BSD KM8 Pada jalur Arah Jakarta Dengan target Selesai Desember 2002 2002 selamat menikmati